Pembajakan memang sudah menjadi masalah yang tak pernah berhenti membayangi industri musik tanah air merasa sangat dirukikan dengan adanya aktivitas pembajakan yang seakan tidak henti sebagai salah satu musisi tanah air beberapa waktu lalu Delon pun terlihat beramai-ramai turun langsung mendatangi sebuah gudang yang diduga menjadi pabrik CD musik bajakan untuk melakukan demonstrasi agar pabrik tersebut menghentikan aktivitas pembajakan Halo good people, sekarang Delon lagi pengen sama para musisi mau berantas pembajakan jadi itu dia tuh, tausnya gue stop pembajakan karena memang dari jamannya presiden kita yang pertama sampai detik ini sampai presiden sekarang tuh gak tuntas-tuntas pembajakan jadi kita mau ngeliat apa sih yang dilakukan pembajak di sana kita mau ke sana, mau ke TKP mereka-mereka datang ke sini untuk meminta hak kita semua yaitu dengan adanya kedatangan kita mudah-mudahan yang di belakang ini para pembajak kita nih bisa stop karena itu adalah pindakan ilegal, betul? dan aku kecewa keputusan Delon yang rela turun langsung melakukan aksi demonstrasi rupanya ia lakukan dengan harapan agar aktivitas pembajakan dapat segera diberantas sepenuhnya hingga para musisi tanah air dapat menikmati apa yang telah menjadi haknya ya kan ada undang-undangnya, undang-undang 28 tahun 2014 kan maksudnya disitu udah jelas gitu pada saat Pak SBY dulu kan kasih undang-undang itu tuh ya pasti masih berlaku sampai detik ini gitu aku ngajak semua yang senior-senior di atas gue yang junior-junior di bawah gue yuk kita bareng-bareng yuk kita berantas pembajakan gitu selamat menikmati